kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara guys jadi aneh sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kembali bersama dengan kami di channel ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh yang maha kuasa oke ada beberapa video dari netizen negara jiran yang ditegur oleh sesama warga negara Malaysia karena mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam konten-kontennya dan mari kita tonton dulu pengakuan dari warganet negara jiran ini aku kan followers aku kan banyak orang Indonesia dekat t-top jadi aku cakap lah bahasa Indonesia kan sebab aku malas nak translate lepas tu datanglah si orang Malaysia ni dia kata lah kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia tak bangga ke dengan bahasa sendiri aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia 30% je dari Malaysia jadi aku malas nak translate-translate aku cakap je lah bahasa Indonesia lagi pun aku boleh cakap sikit-sikit kan dah kalau followers aku dari Indonesia aku ngomong lah bahasa Indonesia saya mah membahas kenapa aku gak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya kan namanya juga channel saya channel aywipan itu ay nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati ay itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa itu kan terserah saya terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan saya kuliah di Indonesia saya mau ngomong dalam bahasa Indonesia kan itu wajar itu kan terserah masing-masing jadi saya gak tahu kenapa itu malah diperbesarkan dipermasalahkan kan dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia rakyat Malaysia lah begitu rakyat Malaysia yang dihujat kerana menggunakan bahasa Indonesia dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama bahkan saya diminta diusir daripada rakyat Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia jadi saya jadi bingung kenapa ya kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris baga bahasa-bahasa Asia yang lain Kenapa dipuja-puja begitu Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara guys jadi aneh sekali ya seperti inilah yang dapat kita katakan standar ganda sebagian warga negara jiran dalam hal bahasa mereka selalu mengatakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu namun ketika warga negaranya menggunakan bahasa Indonesia malah ditegur dan bahkan ada yang marah dan mengatakan tidak memiliki jati diri namun kondisi kebahasan di negara jiran sendiri sebenarnya mengalami carut-marut dan ketidakjelasan padahal mereka sering mengelar lomba pidato bahasa Melayu yang mana beberapa peserta dari negara asing pernah mengingatkan pentingnya memertabatkan bahasa kenegaraan salam sejahtera hadirin yang saya hormati jika kita hendak mengenal bangsa sesorang itu lihatlah daripada perilaku dan tutur katanya orang yang memiliki jiwa kebangsaan yang baik akan tercerman melalui bicara yang santun dan indah namun apabila bahasa kebangsaan itu tidak digunakan dalam percakapan atau dinafikan statusnya maka jati diri bangsa tidak lagi terselah bertitik tolak dari sinilah izinkan saya untuk mengupas peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa saudara peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa bermaksud apabila bahas apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lama kelamaan hilanglah bangsa itu bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan tujuan dan mesej kepada orang lain melalui bahasa kita dapat mengetahui cara pemikiran sistem nilai adat dan budaya sesorang itu budaya pula merupakan suatu cara hidup yang bergembang dan dimiliki bersama oleh sekolompok manusia serta menjadi warisan turun-temurun justru bahasa dan budaya merupakan mempunyai perkaitan yang sangat erat tanpa bahasa kita tidak dapat memahami erti sejarah dan sukar untuk berkomunikasi dengan orang lain maka secara keseluruhannya peribahasa hilang bahasa lenyap bangsa akan dikupas dalam konteks Malaysia berdasarkan tiga hujan yaitu pertama bahasa kebangsaan dalam urusan rasmi dan kedua bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan dan ketiga bahasa kebangsaan dalam masyarakat bahasa melambangkan bangsa bangsa yang hebat dan bermartabat adalah bangsa atau pemimpin yang menghargai bahasa dan budayanya sendiri bagi saya bahasa adalah penting dan bukan saja alat komunikasi tetapi ia lebih daripada itu bahasa bagaikan satu alat pengangkut yang dapat membawa kita mengenali budaya sesuatu bangsa dengan bahasa kita dapat memahami budaya dengan lebih baik sehingga hubungan yang terjalin juga akan menjadi lebih erat dekat dan mendalam nah jika kita mengikuti kondisi yang sering dipaparkan oleh pemerhati bahasa melayu ataupun perkambangan bahasa di negara Malaysia bahasa melayu bukannya dimertabatkan sebagai jati diri bangsa malah dirusakan oleh mereka sendiri dengan mencampur adukan bahasa melayu dengan bahasa asing atau dikenal dengan bahasa rojak apa pendapat doktor tentang pencampuran dialek atau pencampuran bahasa dalam pertuturan Sarian? kalau dalam urusan rasmi, penggunaan bahasa rojak ini agak mengecewakanlah sebab kita tahu rakyat Malaysia mesti pergi ke sekolah dan sekurang-kurangnya dari sekolah darjah 1 hingga ke tingkatan 5 jadi mereka sudah melalui alam persekolahan dan sudah belajar bahasa kebahasaan kita jadi sepatutnya mereka sudah tahu bagaimana untuk menggunakan bahasa melayu bahasa kebahasaan secara gramatis memilih kosa kata yang baik dengan struktur bahasa melayu, dengan imbuhannya, morfologinya, struktur sintaksisnya jadi sekiranya mereka menggunakan bahasa rojak ini agak mengecewakan kerana mutu penggunaan bahasa melayu di tanah melayu pada tahun 1999 nampaknya belum mampu diangkat ketimbang berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia dan saat warga negaranya menggunakan bahasa Indonesia ada warga negaranya yang tidak terima namun sebenarnya salah satu hal yang menjadi perkembangan saat ini di negara jiran bahwa bahasa Indonesia saat ini cukup berkembang pesat di Malaysia oke terima kasih bagi anda yang sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati